Kepala PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 2 Bandung Saridal Netelakun Kiwari pihaknya kermemejahna ngawangun rel ke operasional jalur kareta Garut Cibatu Bandung Purwakarta Pihaknya bogat target di naawal tahun 2020, eta jalur kareta bakal bisa dipakai Liantik itu Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Ngeceskin Jalur kareta ciranjang padalaran anu kungsi keurugan bakal diuji coba dei poil sangkan bisa dipakai Nalika di wawancara satu tas rapat tertutup di Rohang Ciremei Gedung Sate Kota Bandung Babarengan Jengsekretaris Daerah Jawa Barat Pres. N. Isuk-Isuk Kepala PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 2 Bandung Saridal Netelakun Panertiban Sarta Ngabongkar Jalur Kareta Garut Cibatu Bandung Purwakarta Kiwari pihaknya kermemejahna ngawangun rel ke eta jalur Kaluan target di naawal tahun 2020, eta jalur ges bisa dipakai paling seetik di lewatanku tilur rangkaian kareta Kalau yang sudah ada sekarang kan dua yang di Cibatu nanti kita alihkan ke Garut dan nanti tambah lagi rangkaian Berarti ada satu kareta khusus nanti apa ya? Tambahan minimal Saridal Ngambohan, arik piken jalur tiga rute tepika Cikajang bakal ditilemandei Satu tas evaluasi operasional kareta rute Cibatu Garut Sejoroning gitu Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Heriantal Saringecesken Tepika iena pihak nambah barengan jeng PT KAI Dopdua Bandung Satekah Polah Mukadei Jalur Kareta Ciranjang pada Arang Anukungsikat Teg Alatan Katarajang Musibah Tanah Uruk Rana rencang naeta uji coba jalur teh bakal dilakonan poe iya Selain itu juga judulnya seperti reaktifasi tapi rehabilitasi sebetulnya adalah Yang jalur dari Ciranjang kepada Arang Nah sekarang ini sudah mau uji coba ini Uji coba rangkaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bebarengan jeng PT KAI Dopdua Bandung Naratas Program Reaktifasi Opat Jalur Kareta Nyetaci Batu Garut 18,5 km Ditambah 28,2 km Tepika Cikajang Bandung Ciwidei Tilo 17,8 km Tanjung Sari Rancai Kek 11,5 km Turta Banjar Cijulang 82 km Budi Hartati, Bandung TV